Ya teman-teman ini dia episode ke-8 Kita bakalan ketemu Chelsea home lanjutan Premier League Terus home lagi lawan Burnemuth sama home Laga lanjutan Champions League ya Kemungkinan yang gue mainin disini Chelsea sama Bayramuncan aja ya Kemungkinan ya Burnemuth mending kita quick sim aja biar gak terlalu panjang durasi videonya Oh iya kita sementara di urutan 9 kelasemen ya teman-teman Kita 14 match di Premier League Meraih 5 kemenangan, 5 seri dan 4 kali kekalahannya Gue harap sih pas ketemu Chelsea ini nanti sama Burnemuth Kita bisa ngeraih 3 poin semua ya Biar paling gak kita naik lah Bisa naik ke 6 kayaknya Soalnya kita juga beda Beda 3 poin doang kan Sama peringkat 6 Dan kita baru 14 match juga Sedangkan Newcastle itu udah 15 pertandingan teman-teman Ya ini dia teman-teman starting elevennya Chelsea yang akan bertandang ke Old Trafford Oh ya Chelsea itu di kelasemen 7 ya Di Premier League Kita lihat disini ada Jackson, Sterling, Nkunku, Madweke, Ugo Cuku, Quesedo, Chilwell, Di Shashi, Badiasil, Caloba, Sanchez Di cadangannya mungkin tambahannya cuma Rabiot, Chilman, Bettinelli, David itu juga pemain dari mana juga Banyak banget pemainnya Chelsea itu belum lagi yang pemain-pemain gak masuk di itu ya Yang gak masuk dalam pemain pengganti Ya ini dia teman-teman starting eleven Manchester United yang akan menghadapi Chelsea di Old Trafford Hoylun sama Dialog ku mainin karena Anthony sama Martial itu cedera 3 bulan ya Kemungkinan baru bisa main lagi itu di awal Februari baru bisa dimainin Dan ya ya udah langsung aja kita masuk ke matchnya teman-teman Ya ini dia teman-teman Babak pertama Manchester United menghadapi Chelsea di laga lanjutan Premier League Ini pertandingan Hilak ya Semoga kita bisa mendapatkan 3 poin Ahmad Dialog Tuh Unggul cepat dari Dialog ya Apakah ini kita akan membantai-bantai teman-teman 1-0 Manchester United Unggul sementara Di menit-menit awal ya What a run, what a goal and what a player he is What a run, what a goal and what a player he is Bisa sih Bunku Sterling Jackson Nice Hah Hah Penalti Farhan Hah Astaga Keseleng kat kakinya Astagfirullahaladzim Ayo Yonana yuk Bismillah Tanan Tanan Ah Satu sama teman-teman Duh Counter attack nih Jackson Duh Farhan gak kuat coy Itu cover dong Ih Umpan kemana dia Counter attack balik Rasi lari Rasi Siapa ini Kenceng kali Caloba Tan Hoilin Shoot Aduh Tinggi banget Aduh Serangan Dari Chelsea Aduh Kunku Oh Nice on Nana Counter attack yuk Dialog Aduh Tuh Dalot Dalot Maju Dalot Nice Bawa Dalot Dalot Hoilin Shoot Wuh Cantik banget Hoilin 21 teman-teman Manchester United Unggul Di babak pertama Maduike Maduike Waduh Jackson Tengahnya kosong Bro Wuh Kayak sehidu tadi Hampir Raja Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke teman-teman Babak pertama 21 Manchester United Berhasil Unggul sementara Langsung aja Kita masuk ke Babak keduanya Yuk Counter attack yuk Nice Bruno Ini siapa sih Larilah Hoilin Eh lama kali Lari Hoilin Bruno buka ruang Kasih Shoot Nice 31 teman-teman Manchester United Berhasil Memper Besar keunggulan Di babak kedua Melalui Counter attack Dari Bruno dan Hoilin tadi ya Waduh Counter attack nih Chelsea Uh nice Nice Di alu tuh Nice Shoot Haduh Nice try Di alu You well Nice Farhan Amrabat Haduh Baru masuk kok Salah umpan Kayak gitu Amrabat Waduh Onana Nice Onana Buang dalot Aduh Masih Pemain Chelsea Lagi Aduh Aduh Uh nice Gila Farhan Counter attack Yuk Hoilin Lari Nice Sumpannya Hit Bruno Nice Kali Shoot Ih Cakep Banget Counter attack Gila Ini goal-goalnya Kebanyakan dari Counter attack Ya teman-teman Oh iya Kayaknya pas Ntar Kita kan berarti Ada 3 match Sekarang Chelsea Ini Sama Burnhamut Sama Bayer Muncan Tadi kan Gue bilang Di awal Burnhamut Kayaknya Di Quick Sim Aja ya Tapi Kayaknya Enggak Bakalan Memainin Aja deh Karena Takutnya Nanti Kalau Di Quick Sim AI Kadang-kadang Tidak Jelas Daripada Cuman Dapat Satu Poin Atau Bahkan Bisa Tidak Dapat Poin Sama Sekali Malah Sayang Kan Soalnya Kita Butuh Buat Makin Naik Ke Papan Atas Klasemen Temen Temen Jadi Bakalan Kita Main Tiga Tiganya Aja Mon Sancho Angkat Hoilun Shoot Hai Sayang Bang Napa Sip Offset Temen Teman Padahal Bagus Banget Tumpanya Dicipkan Sama Sancho Hei Burner Kick Shoot Aduh Mon Shoot Aduh Oke Temen Manchester United Berhasil Menang 4-1 Di Old Trafford Atas Chelsea Kita Langsung Masuk Aja Ke Match Berikutnya Ketemu Sama Burner Mood Ya Ini Dia Temen Temen Starting Eleven Burner Mood Yang Akan Bertandang Ke Old Trafford Neto Aaron Aaron Ini Salah Satu Juga Bakalan Masuk Transfer List Pemain Fullback Kanan Buat Manchester United Seneshi Mepam Kerkes Adams Rodwell Traore Yazici Plea Solanke Solanke Ini Kalau Direlave Emang Dia Lagi Naik Naik Penampilannya Sedangkan Untuk Lineup Manchester United Disini Aku Bakalan Tetap Nyadang Martial Karena Martial Di Match Sebelumnya Kan Dia Cedera Jadi Kita Cadang In Dan Kita Bakalan Mainin Lapis Keduanya Manchester United Teman Teman Bentar Ini Kecuali Bruno Mana Bruno Tetap Pake Teman Tidak Tidak Bisa Langsung Diganti Sol Tire Langsung Aja Kita Masuk Ke Match Teman Teman Tidak 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 pertandingan highlight jadi selamat menyaksikan teman-teman Aduh Maguire soh empat Wah ini Solanke wuh nice Altai peluang pertama teman-teman dari Bournemouth akibat kesalahan Maguire tadi ya salah passing tapi masih bisa ditepis tadi peluang Solanke corner kick pertama oh nice Altai Wengmon masih Bournemouth menguasai bola waduh Adams Rodwell Clea balik ke Rodwell ya Zici wuh nice Altai kenapa diobok-obok gini Bro awal-awal apa menit-menit awal gini sama Bournemouth aduh aduh kenapa ya kok susah banget ya Bournemouth ya ini masih masih landor nomad loh belum match selanjutnya kita like kedua lawan by Moon iluh hmm nice Altai berdiri Altai tangkap weh ya Allah kayak gitu enggak pelanggaran jit hai 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 sumpah ya nah burnomouth aja kayak gini loh diobok-oblok eh diobok-oblok sempatnya diobok-obok diobok-obok loh apalagi habis ini guys lawan muncern di like kedua counter attack hai 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 waduh ya Zici hai 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 solan ke hai 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 diumpan kemana dia Aduh salah Astaghfirullahaladzim Hai sumpah guys diobok-obok loh hai 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 ya Allah ya Allah shoot power lu dia gila loh gila burnomouth jago bang Aduh pemain MU lapis kedua ini kenapa ya Astaghfirullahaladzim buang nice counter attack Sancho lari sabar lari lagi Oh nggak bisa nih Hoilun nice belok Hoilun shoot nice satu sama temen-temen Manchester United berhasil menyamakan kedudukan meskipun di awal-awal burnomouth ngobok-ngobok MU banget ya nice AWB Sancho counter attack yuk lari Hoilun Hoilun lari mon shoot nice Manchester United berhasil membalikan keadaan temen-temen menjadi 2-1 nice counter attack kita build up dari bawah temen-temen Reguilon Amrabat mon aduh hampir aja tuh mon mon abis ini kita match ketemu Bayer Munchen ya temen-temen di leg kedua Sancho tuh nice Bruno yang kedua shoot ih cakep banget 3-1 temen-temen Manchester United berhasil memperbesar keunggulan 3-1 sementara ya waduh 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 ih sinistera tuh offset ih gak offset ku kira offset itu duh boset kosong dong hah gila bagus banget goalnya kan itu itu gak nyundul dong pakai kaki kan tadi tuh terlihat saya lihat dulu ih cosplay Ibrahimovic adik-adik adik-adik nice Lindelof buang aduh gak jadi nice nice AWB counter attack Hoilun nice sabar lari aduh stamina nya gak cukup lebar mon shoot Bruno wahai ya temen-temen Manchester United berhasil mendapatkan 3 poin di Old Trafford 3-2 ya skor akhir kita sekarang langsung aja masuk ke match 3 champions lag kedua melawan Bayer Munchen temen-temen ya ini dia temen-temen starting eleven Bayer Munchen temen-temen yang akan menghadapi Manchester United di lag kedua nah ini dia ada Ken Koeman Musiala Sane Leimer Kimmich Davis Deli Minjai Mas Rui Noyer udah pasti ya gak ada berubah cuman nambah car file doang ya temen-temen di cadangannya selain itu semua sama seperti di lag gua harap sih di lag kedua ini kita bisa menang ya karena di sebelumnya kan kita dibantai abis-abisan tuh sama Bayer Munchen jadi gua harap disini kita bisa menang ya mau menang berapapun itu yang penting kita menang lah di Old Trafford ini dan ini adalah line up Manchester United akan menghadapi Bayer Munchen mungkin kemungkinan Garnacho akan ku mainin dari awal ya gantiin dialog jadi kurang kayaknya amrabet ku turunin dulu ku gantiin mag tom selebihnya sama sih udah kita langsung aja temen-temen dan masuk kematchnya kematch 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 ya ini dia temen-temen babak pertama Manchester United menghadapi Bayer Munchen di laga lanjutan Liga Champions semoga kita meraih 3 poin selamat menyaksikan Kane 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 lagi oh nice sonana aduh belum nice ini buang depan yuk yuk sabar nice kasih iiii rasi 1-0 temen-temen Manchester United unggul sementara atas Bayer Munchen di Old Trafford counter-attack hoilun lari hoilun lari aduh kejauhan dapet gak oh dapet shoot yah 2-0 temen-temen Manchester United berhasil unggul sementara tapi tetep kita gak boleh lengah ya takutnya Munchen menyamakan kedudukan ini dalot tuh nice hoilun aduh gak ericsson wah no year nih meskipun kebobolan 2-0 masih jago anjay Sane masih Sane Kane aduh musyala bener aduh ini guys yang kubilang guys jangan sampai kita lengah guys Munchen itu masih aja bisa dia ke comeback loh ini ini tim gila banget ini kenapa dia di relive bakuk ya komas tiffelnya aja nih yang gak bisa nerapin strategi ke pemain-pemainnya Davis ini mungkin musim depan nih bakalanku beli kontraknya di relive sekitaran 20 20 25 soalnya paling sekitaran 70 juta sih dapet itu aduh dan Hmm kuman ih nice Nice banget Loh Astagfirullahaladzim Siapa tadi Show ya Show ngasih umpan Ngasih passing pendek Kayak gitu Padahal itu lagi Dipress loh Kayak gitu Ya Allah Show Show Ya ini dia Babak kedua teman-teman Skor sementara Dua sama ya Udah sih Seri aja lah Udah gak apa-apa Gak usah terlalu Maksain juga sih Oh Kingsley Coman Keluang pertama Di babak kedua Bagi Bar Munca Farhan Eh siapa tuh lari tuh Bruno Dalo Hoylun Shoot Hoylun Nice 32 teman-teman Manchester United Kembali unggul 32 atas Bayer Munca Nice pressing Hoylun Sabar Tengah tuh Shoot Erickson Tenang banget Pemain Tua ini Inilah pentingnya Pemain-pemain Senior Kayak gini-gini Hih emang boleh gitu Astagfirullahaladzim Oh Nana 4-3 teman-teman Bayer Munca Memperkecil Ketertinggalan Ya Sementara ini Bisa gitu dia Astagfirullahaladzim One Hihihi Atkfirullahaladzim Tenggol 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 Aduh Apalagi Tenggol 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 Rasmus Hoilun 5-3 teman-teman Manchester United memperbesar keunggulan ya Hai gara nacho Hai kasih nice Hoilun shoot i4 goal Rasmus Hoilun gacor banget Bang emang boleh segacor ini Bang Hai pilih hebat rasmus Hoilun 4 goal and then the shop could not be any better struck this up very great goal Hai nice awid bifo Hai Sancho Hai lari Rasmus Hoilun lari 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 shoot hai ih di Magul Rasmus Hoilun gila gila menyala abangku Tetap ilmu padi enggak sih temen-temen Hai hasil hai aduh Astagfirullahaladzim dola lemah kayak gitu loh Nana gila goya warna 7-4 Hujan gol di Old Trafford Ini sih harusnya menang ya Beda 2 gol Udah menit-menit akhir Tuh, lemah kayak gitu loh Udah jual besok Onano ya Musim depan, bye bye Onano Ya teman-teman, selesai Udah pertandingan lag kedua Manchester United menghadapi Bayer Munchen, 5 gol dari Rasmus Hoilun Hujan gol ya, di Old Trafford Total berarti Ada 11 gol Gila gak tuh Kita masih kebobolan 4 loh di kandeng Kita juga berhasil Balas dendam ya, di lag pertama Kita kalah, 6-1 soalnya Ya ini dia teman-teman 2 match Di Premier League Dengan hasil kemenangan lawan Chelsea Sama Burra Lemut Cuman menaikkan kita Satu Satu peringkat aja ya Yang Seharusnya tadi kita di Sebelumnya kita di Posisi 9 maksudnya Naik satu peringkat ke Peringkat 8 Dan untuk episode Berikutnya Kita bakal Ketemu Liverpool Away Wah ini Susah sih Terus Home Melawan Wolverhampton Di Karabokat Dan kita juga Harus Away ke West Ham ya teman-teman Kemungkinan di episode Selanjutnya Mungkin kita akan langsung Selesaikan Ini semua ya Selesaikan Selesaikan Bulan Desember ini Biar kita masuk ke Habis itu kita masuk ke Jendela transfer Di bulan Januari Teman-teman Sebenernya sih Sudah Sudah masuk ya Ini seharusnya Di bulan Desember Pertengahan Desember Jadi Ya mungkin kita akan Beli pemain ya Di episode Berikutnya nanti Dan Buat teman-teman Yang udah nonton Terima kasih Semuanya Jangan lupa Di subscribe Dinyalain loncengnya Di like Di komen Kira-kira Pemain Atau posisi mana Yang harus kita Makin Makin Perkuat ya Tapi menurutku Kalau di bagian Penyerangan sih Udah cukup ya Mungkin di bagian Belakang Di Back Sama fullback Dan Pemain tengah ya Kemungkinan Oke teman-teman Segini dulu Makasih semuanya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh